Intro Sampai juga ke MU yang tadi malam lagi-lagi, apa kalau slogan itu bang? MU punya kemampuan untuk... Jangan ragukan kemampuan MU untuk mengecewakan penggemar. Tapi harusnya penggemar gak kecewa dong kemarin. Karena kan selama ini dia gagal di semifinal. Ya. Mendingin bukan di perubahan final sekarang. Jadi sekarang gak ada perubahan ya? Iya dong. Jadi gak bisa tuh fans-fans yang gak adekin rajanya semifinal gak bisa. Jadi bukan mental semifinal sekarang? Enggak. Mental perubahan final. Tapi serius nih, tadi kan guyonan, kalau secara serius ini berarti sebuah kemunduran dong bang dibanding musim lalu? Enggak. Enggak, kenapa? Karena gini, satu sisi ada dua yang mau gue bahas. Yang pertama, kalau lu tanya gue berdasarkan hasil pertandingan, gue kesel. Oke. Karena sebenernya, peluang paling besar yaitu mendapat trofi musim ini ada di FA Cup. Lu cuma tinggal dua pertandingan lagi untuk menjadi suara. Kalau lo soltan bola. Walaupun masih ada City dan Chelsea juga kan? Iya. Paling gak akan peluang lu untuk lolos dari semifinal. Lebih besar. Karena lawan lu soltan yang secara psikologis abis lu bantai 9-0. Ya. Final belum tau nih lu ketemu City atau. Dan kalau pun lu ketemu City, lu punya moral juga cukup bagus. Tim terakhir yang ada City lu. Sementara Chelsea juga sama. Lu gak kalah sama Chelsea. Betul. Jadi peluang paling besar di FA Cup. Ya. Oke. Jadi gue sangat-sangat kecewa kalah. Oke. Tapi, gue kecewanya adalah. Bukan masalah oleh ngistirahatin Bruno atau Lukshow. Karena lu ingat gak berapa? Even lu sendiri bilang. Gue setuju. Lu harus istirahatin Bruno segala macam. Betul. Karena burnout segala macam. Blablabla. Itu yang dilakukan oleh. Ya. Cuma kan gue berkali-kali bilang. Once lu pairing Pogba dengan Matic. Ya. Selesai gelandang lu. Adap. Karena tidak ada tukang pukul disitu. Amar Arsenal kan kalah begitu. Pogba sama Matic. Ketemu partai sama LNE. Eh. LNE sama si siapa? Saka. 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 Kan selesai gitu loh. Jadi yang gue sayangkan kenapa lu istirahatin McTominay. Karena lu gak akan bisa pairing Matic sama Pogba. Lu boleh cek statistik pada saat mereka. Ada Fred juga. Dan Fred. Itu di salah satu penampilan terburuk dia. Ya musim ini. Musim ini. Karena Fred baru lu puja-puji nih waktu lawan Milan. Ya. Salah satu penampilan terbaik gitu loh. Dan. In his bad day. Kelar. Tapi ini bukan salah dia sendiri juga. Harry Maguire pada saat dapat bola. Punya empat opsi. Tiga opsi. Ya. Teles di kiri. Lindelof sisi kanan dia. AWB di sisi jauhnya dia. Ya lagi ini. Tapi yang dikasih ke Fred yang ditempel sama Gelandelawan. Ya lagi di follow ya. Gitu loh. Jadi ini memang kayak kata oleh setelah Preskon. Inilah kesalahan tim. Bukan Fred seorang. Tapi Ji. Kalau lu ingat musim lalu. Pada saat United ketemu Chelsea di semiminal FA Cup. Dan gue bilang kayaknya ini akan dilepas sama Uli. Karena fokus dia adalah ke. Europa League. Europa League. Proof on kan. Akhirnya Chelsea yang habis bensin. United yang naik gitu. Gak bisa jadi. Ini mungkin seperti itu. Karena kalau lu lolos semifinal. Yang akan main di tanggal 17 atau 18 April. Dua hari sebelumnya. Itu lu main like kedua. Europa League. Europa League. Hal yang gak bisa lu geser. Oke. Jadi mungkin dia lebih ngincar ke situ. Mungkin ya ngeliat lawan. Karena gini. Siti secara psikologis kan lu pasti keganggu juga dong. Wah berat juga walaupun lu pernah ngerti. Sementara di Europa League. Secara psikologis lu udah ngalahin lawan terberat. Milan. Gitu loh. Gue sih punya. Punya beda pendapat soal ini ya. Kalau gue bilang. Kalau oleh Seandai lepas. Itu empat pemain inti gak dimainin dari menit 65. Dari situ gue melihat. Oleh niat untuk FA Cup ini. Betul. Cuman hal ini kan kita bisa beranda-anda doang. Iya. Betul. Bahwa pemain empat ini. Dicadangkan untuk gue itu sangat masuk akal. Sangat make sense. Ya. Oke. Karena lawannya juga Leicester. Merti gak. Lawannya ini bukan Liverpool. Chelsea atau apa. Lawannya Leicester. Jadi gue cadang gini. Tapi. Yang gue liat. Pada saat Van de Beek main. Untuk gue. MU praktis main dengan 10 orang. Dan itu berkali-kali gue katakan. Dan kemarin pun. Gue liat. Semua beban ada di Pogba. Iya. Yang gue. Kalau gue ya. Kemarin jadi Ole. Itu yang gue tarik. Marshall. Gue biarin Pogba. Gue biarin Pogba. Sama. Sama. Bruno main. Iya. Ngerti gak. Cuman ini kan kita. Setelah itu kita bisa beranda-anda. Iya. Karena. Pada saat Van de Beek main. Ya gitu. Iya. Dia passing. Dia ke depan. Sehingga Pogba ini. Untuk gue itu sendirian. Iya. Ngerti gak. Gue juga tidak salahkan Fred. Apa yang dilakukan Ole udah bener. Karena ini pemain terlalu overload. Iya. Jadi sekali-sekali dicadangin. Dan ini gak 90 menit cadang. 65 menit doang. Habis itu masuk lagi. Habis itu main lagi semua. Rata-rata United bermain 3,4 hari satu pertandingan. Sangat rapat. Ini yang jadi masalah dengan United. Atau dengan Ole. Gue gak tau salah dia atau enggak. Terlalu banyak. Dia terlalu ngandelin pemain itu-itu aja. Cuman di sisi lain. Dia kasih kesempatan James. Ternyata mereka tidak. Tidak juga. Tidak bisa perform gitu kan. Matit sekali-sekali dikasih. Bahkan. Maguire ini kan. Maguire. Aaron Benbisa kan nyaris gak pernah diganti. Hampir tidak pernah istirahat. Tele sekali-sekali masuk untuk Lucio. Di tengah Matit sekali-sekali main. Ya. Cuman ya. Ya itu. Apa namanya. Pelapisnya ini kurang banyak. Sementara mereka main di tiga kompetisi. Nah. Apa namanya. Risiko yang Lu harus bayar. Dengan. Bench yang kurang itu. Bench yang tidak dalam gitu ya. Lu gagal. Lawan tim yang harusnya Lu menang. Lu gagal. Dan jangan kaget. Kalau di European League. Ntar gagal lagi. Mungkin ya. Karena kalau tadi Lu bilang Van De Beek. Itu sih debatable. Mungkin bisa sampai pagi kan gitu. Kalau gue justru. Pada saat Martial main. Lu udah main kayak sepuluh orang. Karena hampir udah pengen kontribusi. Sementara Van De Beek. Walaupun kalau. Menurut Lu. Sepenglihatan Lu. Dia kurang berkontribusi. Berkontribusi. Ya. Tapi off the ball dia cukup bagus. Cuma ternyata. Tidak clock. Pogba butuh orang yang bisa dikasih passing. Bukan orang yang bukan ruangan. Mungkin seperti itu. Gitu loh. Ya kan. Nah itu dia. Makanya gue bilang kan. Itu kayak di Ajax. Ya. Makanya kan gue bilang. Tidak. Belum cocok di United saat ini. Gitu loh. Betul. Karena kayak. Kalau misalnya Pogba dimainin sama Bruno. Mungkin mereka bisa saling passing. Iya. Pada saat main dengan Van De Beek. Van De Beek kan enggak. Dia bukan ruangan. Lu lihat. Gue bukan muji berlebihan ya. Tapi itu fakta. Goal penyimbang kedudukan. Itu mungkin kalau misalnya. James. Mungkin itu misalnya. Martial. Atau Rashford. Yang di posisi Van De Beek. Mungkin mereka akan ambil bolanya. Diambil. Karena dia terbiasa seperti itu. Dia tahu. Feeling gue ada temen di belakang yang lebih free. Gue lepas. Itu kan harus lu kasih kredit. Gitu loh. Cuma balik lagi. Instinct. Pada saat tadi lu bilang dengan Pogba. Seolah-olah Pogba kerja sendiri. Satu sih gue sepakat. Karena. Ya. Pogba terbiasa dengan. Eh gue kasih bola ke si A. Ke si B. Dia enggak. Dia yang lebih. Buka ruang. Nyari. Temen yang ngisi. Ini yang belum dapat. Apalagi mati sama Fred. Bukan tipe orang yang akan ngisi ruang itu. Tapi yang jadi masalah Fuad. Ini sudah berkali-kali. Gaya bermainnya sama. Iya. Dari Agustus sampai sekarang. Gue setuju. Sampai Maret. Dan itu gak berubah. Karena juga main dia kan gak banyak untuk mengubah gaya permainan dia sendiri. Atau ikut ke sistem itu. Gitu loh. Ini harusnya kalau gue bilang itu tugasnya oleh. Ya itu dia. Makanya kan pelan-pelan mungkin injeksinya. Di Ajax dia main dari usia 12 kalau gue gak salah. Ya. 9 tahun dia main di sistem yang sama. Dengan temen-temen yang hampir sama. Yang udah tau kalau. Gue bergerak ke kiri. Yang isi posisi gue sih B. Ini kan belum. Makanya gue bilang sih mungkin akan kita lihat musim depan nih. Bener-bener dia bisa mengubah. Atau bisa dia masuk ke sistem yang dibikin atau oleh. Atau oleh bisa mengakomodir. Siapa tandem yang tepat buat lu. Untuk mengeluarkan kemampuan terbaik lu. Gitu loh. Nah ini kalau. Kalau gue ngomongin dari sisi gelandang. Mungkin selain Thunderback. Ada juga posisi yang yaitu DMF ini. Kemarin gue baca baca dari netizen juga bahkan. Declan race dibeli musim depan. Itu ada nama declan race kan. Karena memang. M ini gak punya gelandang bertahan yang bener-bener. Konsisten ada disitu kan. Kalau dulu kan. McTominay. McTominay harus berduet sama Fred. Kalau diganti duetnya berantakan. Betul. Mati juga harus duetnya sama ini. Kalau gak berantakan. Artinya gak ada satu orang pun yang pakem ada disitu kan. Ya eksis disitu gak ada. Berarti lu setuju. Karena ada satu kelemahan itu di posisi DMF. Emang itu udah dari 2-3 musim. Oke. Dan sebenernya. Lu liat United dulu punya Kane yang tandemnya Skulls. Ya. Kemudian Carrick juga dengan Skulls. Itu orang-orang yang bener-bener bersih di depan back. Gitu loh. Ya ada Fletcher juga. Kayak Buske. Ya kan. Cuma. Dengan kemampuan yang. Kalau Buske kan tidak punya atribut syutingan jarak jauh. Sementara lu tau kayak Kane. Kemudian Carrick itu kan punya atribut itu gitu. Itu yang dibutuhkan United saat ini. Dyer juga dulu. Eric Dyer juga dulu kan sempat. Kepengen. Tapi saat ini. Dengan ngeliat performa Lingard yang sangat bagus di West Ham. Gak sangat bagus lah. Oke lah. Bagus. Bagus. Satu gol doang. Bagus. Lutein nilai 90 menit gak keliatan. Berkali-kali salam kasih. Belum dibangit. Sabar. 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 Maksudnya bagus diantara pemain MU lainnya. Selain Bruno ya. Justru gue bilang Olive very smart untuk ngebuang Lingard. Ya itu akan. Makanya kan gue belum selesai. Tapi dia gak punya kedalaman yang cukup kan jatohnya. Oh iya betul. Tapi kan sama aja. Pada saat lu punya Lingard. Tetep. Lo kan di gelandang tengah. No. Justru ini pemain merugikan. Karena kayak kemarin. Berapa kali salah passing kena counter. Salah passing kena counter. Hanya karena dia cetak satu gol yang gue juga bilang bagus. Ya. 90 menit gak keliatan. Jelek banget mainnya. Jadi. Menurut gue ini akan jadi alat barter yang bagus ya. Harusnya. Nah kalau barter oke ya. Tapi gila loh. Bukan barter. Barter. Literally barter. Cuma maksud gue kan. Ada uangnya. Alat tawar gitu loh. Gue kasih lu Lingard. Ya mungkin lu puas. Dengan performanya dia di setengah musim terakhir. Ya. Gue minta decline race dah. Decline race salah satu main paling improve musim ini. Dibandalnya 100 juta loh bang. Gila gak sih. Masuk asal. Masuk asal. Gila sih. Gue beda pendapat dengan Fuad. Gimana? Untuk gue declare race seperti medicine. Seperti green list. Oh iya. Kalau dia kan gitu. Gue tidak bilang dia jelek. Ya ya. Sama sekali tidak. Tapi untuk 1. Untuk 100. Oh enggak. Kalau 100 gak akan. Mending lu belanja di Perancis. Di Spanyol. Atau Jerman. Betul. Yang cuma 20-30 lu bapet. Kalau gue. Opsi gue nih ya. Kalau gue punya kuasa di United. Oke gue kejar decline race. Ya. Tapi dengan harga yang reasonable. Ya. Kalau enggak. Gue cari. Ndidi gue bajak. Berasa banget tuh semalam. Iya ya. Ndidi tuh bener-bener fighter. Ndidi kemarin. Dan selalu konsisten mainnya setiap usian. Muling Didi daripada decline race. Dan gue yakin harganya jauh lebih murah. Jauh lebih murah Didi. Betul. Atau itu. Kalau pingganya Perancis itu juga oke tuh ya. Yang lagi sekarang. Di Perancis itu banyak gelapang bagus. 20-30. Muling lu belanja di Perancis. Daripada beli decline race kayak gitu. Please deh. Terus. Dan gue ya itu tadi. Yang dibutuhkan ini buat musim depan. Belandang tengah. Lo beli striker. Bekanan. Bekanan. Bekanan tapi dengan catatan kalau download balik. Lo enggak bisa beli bekanan. Sama saya bekanan bang. Satu bang. Daniel James lupakan lah. Pinjemin. Green Booty itu butuh pelapis. Tapi pelapis itu bukan Daniel James. Dia enggak tersaingi. Daniel James pelapis. Kenang aja. Karena dia enggak tersaingi sekarang. Itu yang bikin dia jadi ngerasa di comfort zone kan. Oke. Jauh banget goalnya. Kalau tadi udah disebut-sebut sama Coach Aziz sampai naik pitam. Ini Coach. Lo sebagai fans Arsenal. Jantungan enggak sih dengan Arsenal. Berbeda wajahnya dibobak pertama dan dibobak kedua itu. 30 menit. 35 menit pertama. Sampai 3-0. Gue kesel. Gue marah. Bukan masalah menang kalan. Untuk-untuk gue. Gue bingung. Lawan lo ini West Ham. Kalau lawan MU Liverpool Chelsea main berubah. Paham. Karena kualitas Arsenal memang di bawah itu. Ngerti enggak. Jadi lo harus adaptasi dengan. Kan enggak lawan West Ham lo adaptasi. Sementara lo udah membuktikan. Lo main 4-2-3-1. Auba di kiri. Buka Yusaka di kanan. Lakas bagai setelah. Itu hampir selalu bagus. Kenapa tiba-tiba di 4-4-2. Enggak ada high press. Auba di kanan. Buka Yusaka di kiri. Kan main 4-2-3-1 mereka semua. Di atas kertas. Enggak di lapangan. Di lapangan itu praktis 4-4-2. Enggak ada yang high press. Yang high press cuma laka sama old guard. Sehingga West Ham begitu dapat banyak ruang. Untuk melakukan. Membangun serangan. Di obok-obok lah. Di obok pertama. Di 30-30 menit pertama. Di obok-obok lah. Baru setelah 2-0. Baru di switch. Di switch. Auba pun. Si lakat terlalu turun ke bawah. Auba yang disayap. Sehingga. Tierney ini sendirian terus. Enggak. Enggak punya tandem di kiri. Enggak punya yang nge-backup. Baru setelah 30 menit. Baru berubah lagi. Berubah. Jadi yang gue bingung. Ini gue gak salahkan pemain. Tapi gue satu. Gue salahkan Arteta. Kedua Arteta harus lebih keras terhadap Auba. Semua pemain bekerja keras. Kecuali Auba. Ya tapi kan paling enggak. Lu harus kasih kredit. Dia juga berarti menyadari. Bahwa apa yang dilakukan di awalnya itu salah. Sehingga dia berani melakukan perubahan-perubahan. Oh iya. Yang hasilnya juga jadinya tidak negatif. Makanya gue bilang. Ini untuk gue kehilangan 2 point. Eh gue udah kayak fans Arsenal belum? Ntar. Ini gue bilang ini kilang 2 point. Jangan sampai terulang lagi lah. Karena lu masih ketemu Liverpool. Dan ini masih terbuka semua. Jangan sampai lu. Tidak percaya dengan kekuatan lu sendiri. Kan gue bilang. Lu harus percaya dengan Arsenal. Semua bisa di kalahkan kecuali City. City kan udah lewat. Ya kan. Liverpool sering juga berapa kali di kalahkan. Apalagi Liverpool dalam performa yang menurun. Jadi gak usah dirubah yang aneh-aneh. Main sesuai dengan identitas lu. Sesuai dengan kapasitas pemain lu. Tapi WSM musimnya juga gak jelek. Lu harus kasih kredit. Oh absolutely. Gitu loh. Gue tidak menilai. Itu kan yang bikin seorang pelatih berfikir. Lawan gue siapa. Betul. Tipe permainannya seperti apa. Gue nonton WSM lawan MU. Nunggu doang. Nunggu doang. Nunggu doang. Tepat sistem gitu. Poin lu kan disini adalah. Harusnya lu sebagai pelatih lebih pede menghadapi lawannya. Harusnya bisa lu makan. Gitu loh. Betul. Cuma kan ternyata perhitungannya di awal salah. Sama kita di oleh kan. Gue mainin 4-4 gelandang. Mati. Fred. Pogwa. Plus Van de Beek. Yang tidak ada satupun tukang duel disini. Atas nama rotasi. Ternyata kan lu salah perhitungan. Gitu loh. Kalau. Oh dia masih mending. Rotasi. Mengistirahatkan. Ini kan gak sama sekali. Bahkan di akun fans base Arsenal. Ditanyakan. Kenapa kita gak main normal aja sih. Sampai segitunya loh. Tapi kalau lu lihat ini kan. Gue kemarin juga baca. Banyak. Comment dan netizen ya. Kalau gol-gol di Arsenal. Sebenernya setipe semua. Dari crossing-crossing kenceng. Yang berakibat. Ada yang on goal. Satu. Ada kemelut. Scrimmage. Dua on goal kan. Artinya bukan fat up gitu kan. Lu lihat gol-golnya WSM. Iya. Ya sama. Ya sama. Ya sama. Maksudnya golnya mirip-mirip gitu kan. Cuman kalau lu lihat. Peluang Arsenal. Di depan. Bukayosaka. Shooting ke block. Oh iya. Iya. Odegaard shooting ke block. Ada juga. Lok nyala kaset. Di garis. Ke. Ke buang lah. Amal-amal. Itu kan peluang besar Ji. Iya sih. Walaupun golnya cuma dari kayak gitu ya. It's not about it. Kalau lu. Tidak kebobolan 1-2-3-0 dulu. Kan udah beda cerita. Udah beda cerita. Berarti gak. Nah ini. Ini yang gue maksud. Bukan masalah. Goalnya Arsenal yang. Yang bunuh diri apa-apa. Itu gue setuju. Mentalitasnya. Iya. Cuman kalau lu lihat. Setelah 3. Setelah 2-0 sebenarnya mereka udah. Udah mulai bagus lah. Ya kena gol ketiga. Abis itu tapi menit. Kalau gue liat menit 3-5 baru mulai bagus tuh mainnya ada. Iya. Kemudian abis itu ada gol. Dari situ nyerang terus sampai habis. Sampai habis. Kalau lu liat nih sisa Fosim ini Bang Fuat. Lu ngeliat Arsenal kan sekarang posisi 9 nih. Peluangnya sebesar apa sih? Lu jangan liat posisi 9. Lu liat poinnya. Ya poinnya dari peringkat 4. Ini bedanya 5-1 ke 4-2 nih. Beda 9 ya. 9 itu kan ada. Kan gue udah bilang ada 3 match. Iya. Lu tidak berharap. Lu susah untuk berharap Chelsea itu kalah 3 kali. 3 kali gitu ya di sisa pertanyaannya dia gitu. Gue setuju kalau Chelsea. Tapi gue bilang Leicester yang bisa turun. Lama Leicester nya beda 11. Eh 4-10. Beda 14. Eh sorry beda. 10. 5-6 kurang 4-2. Iya. 14. 14. Lama Leicester lebih jauh loh. Paling-paling besar peluang dia tuh masuk urutan 4. Artinya dia harus menang nih. 5 kali diturut-turut. Iya. Urutan 4 masih ada peluang lah. Ada peluang. Gue juga setuju. Kecil ya. Kecil tapi masih bisa ada di fight untuk masukkan besar. Lebih berat. Europa League mungkin lebih realistis bagi mereka ya. Oke.